Tentara IDF dari pasukan khusus Israel dilaporkan telah tewas dengan cara diledakan oleh pejuang dari Brigada Al-Quds. Adapun Brigada Al-Quds mengumumkan telah membunuh dan juga melukai tentara Israel dalam operasi kota Gaza. Brigada Al-Quds sayap bersenjata gerakan jihad Islam pada minggu mengumumkan bahwa beberapa anggota pasukan khusus Israel tewas dan juga terluka ketika sebuah rumah tempat mereka berada di timur kota Gaza diledakan. Dalam sebuah pernyataan Brigada tersebut mengatakan pihaknya menghancurkan sebuah rumah yang berisi 13 tentara Zionis. Mereka mengklaim dua tentara Israel tewas dan lainnya terluka akibat ledakan itu. Namun hingga kini belum ada komentar dari tentara Israel terkait pernyataan Brigada Al-Quds. Sebelumnya Brigada Al-Quds mengatakan pihaknya melikuidasi 13 tentara Israel di daerah Al-Faluja di kota Jabalia utara Jalur Gaza tanpa konfirmasi ataupun penolakan dari pihak Israel. Faksi perlawanan Palestina di Jalur Gaza mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka menargetkan beberapa sasaran militer Israel, Anadolu Agensi melaporkan. Brigada Al-Quds siapa militer gerakan Jyat Islam mengklaim di telegram bahwa mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan dua peluru melukai beberapa tentara di sebelah barat kota Gaza. Adapun Brigada Al-Quds, sahib militer Hamas ini mengumumkan menargetkan pusat komando musuh Israel di selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Mereka juga melaporkan menargetkan tank Merkava Israel di bagian timur kota Kanyunis dengan peluru Yasin 105. Al-Quds juga mengklaim menembaki pasukan musuh yang menyerang di kota Kanyunis, Utara dengan mortir serta meluncurkan serangan rudal ke pemukiman Israel makin di Gaza. Pada Jumat malam Brigada Al-Quds mengumumkan penghancuran total atau sebagian 21 kendaraan militer Israel di Jalur Gaza. Diketahui Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan kelompok Palestina Hamas. Diketahui Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Hampir 18.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 49.229 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat Israel yang tiada henti. Sosial Media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia